Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih 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 Ini Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Ini kan kias, ini kodiyah, ini apa? Kodiyah. Ya, paham ya? Kias, ini kodiyah, ini kodiyah yang menjadi penyusun kias disebut apa? Mukodimah. Sama saja sebetulnya, istilahnya dalam kias diganti Mukodimah. Ini kodiyah, yaitu Mukodimah, sebab dia menjadi penyusun kias. Ini juga disebut Mukodimah. Maka kias itu tersusun dari Mukodimah dan Mukodimah. Paham ya? Kenapa? Karena Mukodimah ini menjadi kodiyah, ini menjadi penyusun kias. Beda, kodiyah ini tidak jadi penyusun kias, maka tidak bisa disebut Mukodimah. Kenapa dikatakan Mukodimah? Lita kodumihah ala natijah. Disebut Mukodimah karena Lita kodumihah ala natijah. Karena Mukodimah ini lebih dulu disebutkan daripada natijah. Natijah apa? Al-Qomru muskir kulum muskir haramun natijah apa? Al-Qomru haramun kan ditutur ya kiri. Ini natijah dituturnya, disebutkannya lebih akhir karena Al-Qomru muskir kulum muskir haram disebutkan lebih dulu disebut Mukodimah. Kenapa Mukodimah? Lita kodumihah ala natijah. Karena lebih disebutkan lebih awal dan mengakhirkan natijah daripada natijah. Mukodimah ini yang disebutkan di awal namanya Mukodimah Suhro. yang disebutkan setelah awal namanya Mukodimah Kubro. Mukodimah Kubro harus kodiyah kuliah. Harus apa? Kodiyah apa? Kuliah. Karena ada apa? Ada kul, ada surkul. Mukodimah Kubro itu harus kodiyah kuliah. Ini hai'ah namanya. Hai'atul kiyas. Lagi madahnya kiyas. Al-Qomru muskir. Kulunguskir haram. Al-Qomru haram. Ini matahnya kiyas. Mukodimah Suhro tersusun dari dua had. Jadi ada hudud yang membentuk kiyas. Yaitu had asgor. dan had nek Mukodimah Kubro had akbar. Had asgor dan had akbar. Dikatakan suhro karena mencakup had asgor. Dikatakan akbar karena dikatakan Mukodimah Kubro karena mencakup had akbar. meliputi had akbar. Sehingga Mukodimah Suhro tersusun dari had asgor. Mukodimah Kubro had ahad had akbar. Eh, had akbar ini haram kok. Mukodimah Suhro ya. Dikatakan Mukodimah kenapa? Karena mendahului natijah. tersusun dari had asgor sehingga disebut suhro. Mukodimah Kubro tersusun dari had akbar sehingga disebut kubro. Mukodimah Suhro tersusun dari had asgor yang had asgornya menjadi maudu. Mukodimah Kubro tersusun dari had akbar yang menjadi mahmul. Jadi khududnya ada tiga. Khududnya itu ada tiga. Al-khudud filqiyas. Yang pertama itu had asgor. yang kedua had akbar. Kemudian yang ketiga had awsat. Had asgor, had akbar, dan had awsat. Had asgor itu adalah maudu'ul maudu'usuhro. Ini lebih istilah-istilah kok ya. Had asgor ini adalah maudu'us. Sehingga berarti maudu'e mukodimah suhro. Had akbar itu adalah mahmulul apa kubro. Sehingga berarti mahmulul mukodimah kubro. Had awsatiku al-mutakarror fi suhro wal kubro. Had yang diulang di dalam mukodimah suhro dan mukodimah kubro. Al-mutakarror fi suhro wal kubro. Ini dipahami. Kias tersusun dari mukodimah. Dikatakan mukodimah karena kodiyah yang menjadi mukodimah itu menjadi penyusun kias. Mukodimah itu tersusun dari dua had setiap mukodimah. Had asgor dan had awsat, had akbar dan had awsat. mukodimah suhro dikatakan suhro karena meliputi mencakup had asgor. Apa itu had asgor yang menjadi mautuknya mukodimah? Sukro. Mukodimah kubro mencakup had akbar sehingga dikatakan kubro yang menjadi mahmulnya mukodimah kubro. Yang diulang-ulang dalam dua mukodimah ini namanya apa? Had awsat. Yang diulang-ulang itu namanya had awsat. khudud ini adzak juz'ul kias, juz'ul kodiyah, namanya khudud. Kias ini kan ada juz'unya. Khomer, muskir, juz'un, juz'un, juz'ul kodiyah, kuluh muskir, haram, kuluh muskir, haram, al-khomru haram, al-khomru juz'un, muskirun juz'un. Juz'un ini disebut juga dengan had. Juz'un disebut juga dengan had. Ini had, ini had. Ini had, ini had. Ini had, ini had. Jadi istilah toh. Kalau melihat, kalau melihat ini sebagai kodiyah tersusun dari mautuk dan mahmul. Kalau melihat ini sebagai kias tersusun dari hudud. Sama saja sebetulnya. Iya, iya. Kalau tersusun dari, kalau melihat ini sebagai kodiyah, al-khomru muskir, maka tersusun dari mautuk dan kalau melihat ini sebagai kias, maka ini muqodimah yang tersusun dari had. Paham? Sebenarnya sama. Nah, iya, 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 kue. Mauduk, had, askor itu mautuknya natijah, had, akbar itu mahmulnya natijah. Nah, yang jadi undah ini, yang jadi patokan ini adalah had, ausat. Nanti akan kita bahas ya. Oke. Itu unsur yang membentuk kias. Nah, kias itu ada dua, mas. Ada yang disebut kias ikhtironi, ada yang disebut kias sarti. Paham ya? Ini unsur bentuk kias. Ya, juz'ul kias. Paham? Nah, kias itu ada dua. Ada yang disebut kias ikhtironi, dan ada yang disebut kias sarti. Apa itu kias ikhtironi? Eh, apa itu kias sarti? Sarti itu nanti disebutkan. Nanti setelah baik ini. Nah, sekarang kita membahas kias ikhtironi. Apa itu ikhtironi? Madala'alan natijah bilkuwah. Tembung bilkuwah berarti natijah sudah disebutkan atau belum? Eh? Belum. Tapi imkan disebutkan. Punya potensi disebutkan. Madala'alan natijah bilkuwah. Al-khomru muskirun Kullu muskirin haramun Al-khomru haramun Kerenangkan ya. Kerenangkan. Ini namanya madahnya kias. Ini madahnya kias. Ini madahnya kias. Materinya kias. Ini madah. Ini madah. Dari sudut pandang isi disebut matah. Dari sudut pandang Dari sudut pandang membentuk kias disebut hudud. Isinya ini madah. Dari sudut pandang ini yang membentuk kias namanya apa? Hudud. Dari sudut pandang isinya namanya madah materinya. Isinya umah kias. Ini umah kias. Anak-anak mester. Anak tembok. Anak payon. Anak beja. Pernah-pernah. Ini namanya madah. Hai ahnya kotak. Hai ahnya. Hai ah dari rumah ini kotak tersusun dari madah yang bermacam-macam. Maka kalau kita katakan Hai ah dari kias ini Hai ah dari kias ini adalah Had Asghor Ya. Apa? Had Asghor dan Had Wasat atau Had Ausat Mukaddimah Kubronya Had Asghor Had Ausat dan Had Akbar Ini namanya hai ah. Atau tersusun dari hamliyah. Singkodiahnya apa? Al-Khomrumuskir. Eh? Al-Khomrumuskir kodiahnya apa? Muhmala. Hamliyah Muhmala. Ini hamliyah apa? Kuliyah. Jadi dari sudut pandang macem-macem itu akan disebut juga macem-macem. Kamu dari sudut pandang sebagai anak disebut anaknya bapaknya. Ngesuk nekwe ndwe anak disebut sebagai bapak. Maka kamu punya dua sebutan bisa disebut bapak bisa disebut anak. Dari sudut pandang kamu anaknya ramani disebut anak. Ngesuk nekwe ndwe anak dari sudut pandang kamu punya anak disebut bapak. Disebut juga mbah nek anak mdwe dwe anak. Ya kan? Artinya satu satu bentuk bisa disebut dengan berbagai macam penyebutan. Iki dari sudut pandang dia kodiah maka hamliyah mu malah. Disebut penyusun kias maka disebut mukodimah. Mukodimah ini ketika tersusun dari madah. Madahnya ini disebut had. Ya kan? Dari sudut pandang madah ini ya apa? Dari sudut pandang kodiah hamliyah mu malah maka moduk dan makmul. Ya mura. Nah. Maka ini disebut hai ahnya kias. Kodiah hamliyah mu malah hamliyah kuliah disebut hai ahnya kias. kalau madahnya hadnya al-khomru muskir kulung muskir apa? Haram. Ini madah. Sehingga kalau saya rubah mas hai ahnya sama tapi madahnya beda. Al-alamu mutagoyir kulung mutagoyir apa? Hadis. Hai ahnya sama. Iki apa iki? Hamliyah mu malah ini apa? Hamliyah kuliah ya kan? Mukodimah sukro mukodimah kubro had wasote jadi mahmul nanggone mukodimah sukro jadi mauduk nanggone mukodimah kubro ini mahmul nanggone mukodimah sukro jadi mahmul nanggone mukodimah tapi madahnya beda. Madah itu apa? Materinya kias. isi ne kias beda. Ini bentuknya sama. Paham? Ya. Kamu kalau ditanya bentuknya tidak ada bedanya ini. Ini isi ne singgogai kias ini kan beda. Isi ne had itu kan beda. Ya. Paham? Sudah paham? Istilah madah dan hai ah? Paham ya? Di awal-awal dulu saya sebutkan madah dan hai ah. Tapi kan tasowore rung patia rung patia terang benderang lah. Nekis mulai mandan mandan anak mambu-mambu setitik lah ya. Nanti akan kita terus mengguni istilah istilah sakal akan terus disinggung-singgung kok saya-sia ya paham. Tapi insya Allah saya paham lah. Orang paham ya bangetan. Tegrubah maning madahnya. Ya oke. Zaidun tolibun fimah hadith tauji al islam. Wa kulu harus ada kulnya. Kulu tolibin fimah hadith huniyun ya. Iki Zaidun saksiyah. Kodiyahnya bumalah saksiyah. Artinya kita tidak melihat ini naun nekias. Kita melihat mukodimah syukro. Kulu tolibin fimah hadith tauji al islami huniyun. Makas Zaidun huniyun. Mukodimah syukro mukodimah kubro. Mukodimah kubro tersusun dari had ausad dan had akbar dan seterusnya. Yes. Itu madah dan hayah. Ya madah dan hayah. Nah sekarang apa itu kias ikhtironi. Kias ikhtironi madallah disebutkan bil-fi'li. Nah beda ya. Yaitu kias ikhtironi adalah susunan kias mukodimah syukro mukodimah kubro natijah yang mana natijahnya itu disebutkan secara imkan secara madah bukan hayah di dalam kias. Oke mas. Beda ya kalau nanti akan lihat bedanya. Al-khomru tak tulis mana Al-khomru muskirun. Meskipun contohnya oke-oke. Kulu muskirin haramun. Al-khomru haramun. Oke. Ini madahnya natijah ini. Haram. Ini madahnya natijah. Tapi hayahnya tidak ada dalam mukodimah. Hayah dari Al-khomru haramun yang menjadi mauduk adalah homer yang menjadi mahmul adalah haram tidak disebutkan di dalam natijah. Tapi madahnya bilkuah disinggung disana. Ini susunan Al-khomru haram tidak ada. Al-khomru muskir. Kulu muskir haram Al-khomru beda ini arti. Beda ini arti. Laukana Zaidun Insanan Lakana Hayawanan. Saya 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 mikir ini sementing arti ini. Laukana Zaidun Insanan Lakana Hayawanan Lakinnahu Insanun Maka natijahnya Fazeidun Hayawanan Lakinnahu Zaidun Insanan Lakanna Hayawanan Lakinnahu Hayawanan Fazeidun Insanun Lakinnahu Hayawanan Zaidun Bazaidun Insanun Dilengahkan Laukana Zaidun Insanun Zaid Menungsah Maka disebut makhluk hidup Nyatanya Zaidun makhluk hidup berarti Zaid Menungsah Madahnya Kias dan Hayahnya Madahnya Natijah dan Hayahnya Natijah disebutakan di dalam Mukodimah Ini namanya Hayah Zaidun Insanun Hayah kan Zaidun Insanun Hayah tersusun dari Madah Zaid dan Insan Susunan Zaidun Insan ada yang mana Madahnya juga ada Ini namanya Bilfi'li Tapi kalau ini apa Bil Kuah Madahnya Al-Khumru Harum tidak disebutkan di dalam Dalam Natijah Al-Khumru Harum Madah yang disinggung Paham Ya Paham Mas Paham Kan Orang Susunan Natijah Al-Khumru Harum Tapi Madahnya disinggung Al-Khumru Harum Madahnya disinggung Mauduknya Mukodimah Sukro atau Hat Aswar Mahmulnya Mukodimah Kubro atau Hat Akbar Al-Khumru Harum Ini Susunan Al-Khumru Harum tidak ada di dalam Mukodimah Sebagaimana susunan Zaidun Insan yang disebutkan di dalam Mukodimah Oleh karena itu ini disebut Bilfi'li Kalau ini disebut apa Bilku'wah Disebutkan Bilfi'li ini Bilku'wah Ini Natijah Paham Paham ya Paham ya Paham ya Paham ya Paham ya Paham ya Kiyas Iktironi Kenapa disebut Iktironi Iktironil Kudud Tanpa ada Fasil Disebut Iktironi Karena Kududnya Mukhtarinah Langsung Al-Khumru Muskir Kulumuskir Haram Had Had Hadnya ini Mukhtarinah Maka Kalau kita bahasakan Lebih kampang Al-Khudud Itu kan Sama dengan Madah Sebetulnya Ya Pura Had itu Sama dengan Madah Hududnya Kiyas Ya Madahnya Kiyas Had Ashor Had Akbar Had Ausat Kenapa disebut Iktironi Karena Iktironil Kudud Terus Tidak ada Pemisah Disebut Kiyas Sarti Karena Diawali dengan Syarat Dan Kududnya Tidak Mukhtarinah Kenapa Karena ada Lakinnahu Ini disebut Adatul Istisna Romantik Lakinnahu Sehingga Tidak Mukhtarinah Anad Jedani Zaid Menungsa Makan Makhluk Hidup Ora Tetapi Lagi Dindak Wis Tapi Zaid Makhluk Hidup Maka Zaid Adalah Insan Anam Mandegi Makhluk Adatul Istisna Disebut Sarti Karena Diawali Dengan Adatul Sarti Dan Kududnya Tidak Mukhtarinah Ora Terus Orang Langsam Tapi Kalau Iktironi Langsam Khomer Muskir Sabensi Muskir Harum Maka Khomer Harum Orang Mandegi Zaid Menungsa Maka Makhluk Hidup Tapi Zaid Makhluk Hidup Maka Zaid Itu Adalah Manusia Nanti Akan Kita Belajari Ini Kiyasarti Tapi Disebut Sarti Karena Diawali Dengan Hadatul Sarti Dan Hadatul Istisna Lakin Nah Ini Yang Menjadikan Jedah Mandeg Tidak Iktiron Tidak Terus Disebut Mukhtarinah Karena Tidak Ada Jedah Langsung Namanya Kudutnya Mukhtarinah Khomer Muskir Sabensi Muskir Harum Maka Khomer Hukum Harum Ya Paham Ya Kakau Lina Oh Kok Alik Gue Tapi Padahal Laukana Zaidun Insanan Lakana Hayan Hayan Lakinnahu Insan Bahwa Hayan Lakan Lakana Hayan Disebut Sama Maksudnya Itu Madah Kuali Tapi Ini juga Bisa Sakalnya Bisa Masuk Minggo Saya Mencontohkan Supaya Lebih Gampang Lakinnahu Nenang Kitab Kita Mengajukan Kitab Lakinnahu Hayan Maka Fahua Lakinnahu Insan Ya Lakinnahu Insan Maka Fahua Hayawan Fahzaidun Hayan Ini Lakana Hayawan Madahnya Lakana Hayawan Yuntiju Fahua Hayawan Tapi Sakalnya Masuk Itu Tadi Sakalnya Yuntiju Fahua Hayawan Lakana Hayawana Wahadhin Natijah Dukirot Vil Kiyas Bima Datihah Wahya Atihah Kada Kolum Waladhi Yadharu Anna Hada Bi Hasab Zuhir Lianna Natijah Lazimul Kiyas Disebut Akan Apa Namanya Natijah Itu Lazim Kiyas Natijah Itu Lazimnya Kiyas Sehingga Kita Sebetulnya Tidak Sah Mengatakan Natijah Itu Disebut Akan Madah Dan Hayah Sehingga Kita Tidak Sah Mengatakan Natijah Disebutkan Madah Dan Hayah Di Dalam Mokodimah Kenapa Karena Natijah Itu Dari Lazim Kiyas Lazim Kan Tidak Disebutkan Ya Paham Ya Maka Dikatakan Wadhalika Bi Hasab Zuhir Ini Yang Terlihat Saja Yang Terlihat Saja Wal Awal Wah Wes Ya Maksud Dari Maksud Dari Dawes Nazim Wal Awal Wadhal Ala Maksud Dari Dawes Sarih Wal Awal Wadhal Ala Natijah Bil Kuwah Kiyas 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 Iktironi Itu Yang Disebutkan Natijah Bil Kuwah Potensinya Susunannya Susunan Dan Materinya Itu Ada Susunan Dan Materinya Itu Ada Ini kan Susunannya Ada Mas Fazaidun Insan Ini Isinya Susunan Nangkini Lakana Hayawan Isinya Susunan Disini Lakana Yaktine Onosopos Zaid Ikuh Hayawan Ikuh Hayawanan Hayawan Maka Lakin Nahu Insan Fazaidun Hayawan Bahwa Hayawan Insan Lakin Nahu Hayawan Ini kan Susunan Sudah Ada Disini Ya Faham Ya Maksudnya Mada Dan Hayah Faham Kan Intinya Seperti Itu Bil Fi'li Dan Bil Kuwah Tapi Kalau Ini Susunannya Kan Tidak Ada Susunannya Hayah Tidak Ada Susunan Al-Khumru Haram Atau Dengan Makna Al-Khumru Haram Tidak Ada Dalam Al-Khumru Muskir Kulumuskir Haram Nah Itu Kias Ada Dua Ada Kias Ikhtironi Dan Ada Kias Sarti Kias Ikhtironi Contohnya Al-Khumru Muskir Wakullu Muskir Haram Al-Khumru Haram Khomer Itu Memabukan Setiap Yang Memabukan Itu Haram Dan Khomer Itu Hukumnya Hukumnya Haram Nah Ini Disebut Kias Ikhtironi Karena Hududnya Mukhtarinah Langsam Gandeng Terus Tapi Sarti Anam Mandeg Lakin Nahu Nah Ini Gai Mandeg Disebut Sarti Karena Diawali Dengan Adhat Sarti Nanti Akan Kita Bahas Nanggone Fasal Namanya Kias Istisnai Itu Kias Sarti Sekarang Kita Bahas Kias Ikhtironi Al-Khumru Muskir Kulum Muskir Haram Al-Khumru Haram Kias Ikhtironi Itu Mas Kan Tersusun Dari Tiga Had Had Aswar Had Ausat Had Akbar Nisbahnya Itu ada dua Ada umum Khusus Mutlak Dan Nisbah Tasawi Masing-masing Baik Had Aswar Dengan Had Ausat Bisa Tasawi Bisa umum Khusus Mutlak Had Aswar Dan Had Akbar Bisa Tasawi Bisa Umum Khusus Mutlak Dan Had Ausat Baik Dengan Had Akbar Dan Had Aswar Bisa Tasawi Dan Umum Khusus Mutlak Oke Khusus 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 Akeh Banget Nanggone Anu Nanggone Al Al-Aswar Al-Aswar Yastalzim Al-Ausat Wal-Ausat Yastalzim Al-Akbar Ini masing-masing Lazim Al-Qomru Muskir Muskir Ini Jadi Lazim Nyakomr Adamul Invikak Lazim Maka Al-Qomru Malzum Muskir Lazim Al-Qomru Muskir Ya Al-Qomru Muskir Ini Kat Ausat Dia Nelazim Maling Haram Maka Al-Qomru Muskir Ini Malzum Haram Ini Lazim Jadi Masing-masing Melazimi Kepada Yang Yang Lain Nah Nisbahnya Ausat Kepada Aswar Bisa Dua Bisa Tasawi Bisa Umum Khusus Mutlak Ya Umum Khusus Mutlak Nisbahnya Ausat Kepada Akbar Juga Bisa Tasawi Umum Khusus Mutlak Akbar Kepada Ausat Bisa Tasawi Dan Umum Khusus Mutlak Contohnya Ini 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 Pasal Setelah Ini Al Khomru Muskiron Yahad Asgor Yastalzimu Ausat Ausat Iku Berarti Kulumuskir Haram Haram Ini Kulumuskir Yastalzim Haram Maka Dikatakan Al Asgor Yastalzim Al Akbar Ya Al Asgor Yastalzim Al Akbar Maka Lazim Sing Am Jadi Nanti Akan Ya Akan Dibahas Nanti Sebetulnya Menggo Mukot Dimah Disit Lah Kihat Asgor Ngelazimi Muskir Had Ausat Ngelazimi Maring Haram Had Asgor Ngelazimi Maring Akbar Had Asgor Ngelazimi Maring Maka Had Akbar Dadi Lazimi Had Asgor Maka Khomr Malzum Haram Itu Lazim Jadi Masing-masing Yastalzim Ini sebenarnya Nanti ada Tasawi Ada Khusus Mutlak Nisbahnya Ada Tasawi Ada Khusus Mutlak Fungsinya Apa Nanti Nanggone Mujadalah Kalau Nisbahnya Ini Tapi Nanti Nanti Sajalah Cepat Drama